Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat percinta bonsai Setelah tanah air Kali ini seni bonsai Ingin memberi informasi Dan Inspirasi Kita kali ini coba Pantau Lahan khususnya Budidaya bahan bonsai Di antaranya disini ada Pohon Bonsai amplas putih Yang masih di Proses di ground Dimana Ini merupakan dari hasil Dongkel kali ini Menjulang tinggi sahabat-sahabat Dan beberapa waktu yang lalu telah Saya lakukan pemangkasan Cabang-cabang Yang menutupin Lokasi ini Kenapa dilakukan pemangkasan Karena pencahayaan Tertutup oleh dahan-dahan Dari amplas putih yang Ada di depan pemirsa ini Ini seperti ini Ini Saya dapatkan bahan ini dari hasil dongkel Dan saya beli ini sebenarnya dari teman pendongkel Kalau itu Ini kurang lebih sudah hampir 2 tahun Sahabat-sahabat Ada di saya Kurang lebihnya Ini Ini Bahannya seperti ini Ini sudah saya tanam Di atas pot Dan lalu Akar-akar saya turunkan Saya keluarkan dari potnya Ini seperti ini Ini potnya sahabat-sahabat Ini masih kotor ini Banyak-banyak ada daunan Yang sudah mulai mengering Karena saya masih belum cepat Ini bersih-bersih Di sekitaran Amplas putih ini Ini dahan-dahannya Ini pot yang saya pergunakan Dengan bahan bonsai Amplas putih ini Ukuran Kurang lebih 1 meter Kali 75 Potnya Persegi panjang Akar sudah mulai keluar Dominan keluar Ini sudah subur sekali Sudah sahabat-sahabat Sampai ada yang sebesar ini Yang sudah mulai keluar Tentunya nanti potnya Akan lebih besar lagi Karena saya masih mengejar Keseimbangan di atas ini Tahu nantinya akan saya proses Seperti apa Ini untuk dokumentasi saya Pribadi Titik kedepannya akan seperti apa Cuma titik tumbuhnya ini Modernya Tumbuh lurus ke atas semua Sahabat-sahabat Ini Lumayan besar ini Ini dari sisi Sebelah sini Kalau dari sisi Samping Coba kita ikarin Ini dari samping Kanan dari Saya ini Disini Seperti ini Nah coba masuk Dari sisi sebelah Barat ini Batuk Ini ketetuk Ini sahabat-sahabat Ini perlu dibersihkan Ini Ini ID-nya amplas putih Coba kita dari Sisi utara Ini sisi belakang dari Bahan ini Ini dulunya Batang ini Tidak sebegitu Tidak sebegitu dominan Akar-akarnya Kali ini Sudah mulai Hampir mau Jadi Batang ini Mau menyatu Sudah sahabat Ini Ini Lututnya Sudah Tertutup akar Ini diantaranya Oh iya Sahabat-sahabat Ini saya tanam dulu Dengan gelang cinnya Dengan Sat Ini waktu itu Ini ada akar yang dominan besar Ini Saya biarkan aja dulu ini Seperti ini Penampakannya Ini dari Amplas putih Disana ada Bahan bonsai Iprik Sahabat Ini juga Saya klipin aja Disini Ini sudah Saya tanam Di atas pot juga Di antaranya Kondisinya Seperti ini Ini potnya Pot 60 Kalau gak keliru Waktu itu Kali 40 Ini Iprik Sudah mulai Jual dari Pot 3 ini Akar-akarnya Jadi Sisi Sebelah Sini Akar Sudah lumayan Besar Ini Nusabat Seperti ini Penampakannya Ini juga Sudah saya lakukan Pengurangan Dahan-dahannya Nah itu tadi Menutupin Pencahayaan Untuk masuk ke lahan ini Ini saya Sisi Sisi yang atas Ini saja Sahabat-sahabat Dan di sisi Sebelah sana Saya lakukan Pemangkasan Ini Sianci Wanis Saya kurangin Itu Siancinya Dan disitu Ada beberapa Sancang Yang kita Lumayan Besar Kita Lanjutkan Ke Bahan Sancang Ini Di depan Kita Jika ada Bahan Sancang Yang ini Beberapa Waktu Yang lalu Saya tanam Di Polidek Akar Sudah mulai Keluar Akar Yang lumayan Besar Seperti Ini Waktunya Diprotes Ini Sahabat-sahabat Dan disana Jika ada Bahan Sancang Jika Seperti Ini Akar-akarnya Lumayan Ini Perlu penataan Ulang Ini Sahabat-sahabat Besarannya Lumayan Besar Seperti Ini Saya lakukan Pemangkasan Juga Karena Sudah mulai Sesak Dengan Bahan Ini Sahabat Di sisi Sebelah Sana Juga Ada Di Sini Sahabat-sahabat Tidak Ada Bahan Sancang Penampak Seperti Ini Semua Yang Besar Yang Bersang Dan Disini Ada Yang Melintir Kayak Keranjang Basket Ini Katanya Remen Ada Belimiran Di Atas Yang Mudah Mudah Nanti Bisa Imbang Sejauh Mana Besar Bersang Yang Menanggu Dari Bahan Ini Kita Biarkan Saja Dulu Sahabat-sahabat Kita Sambil Berproses Menanggu Sampai Sejauh Mana Dari Bahan Bersang Sancang Yang Melintir Di Atas Kita Ikuti Saja Nanti Geraknya Seperti Apa Terus Kita Lanjut Ke Bahan Sancang Yang Juga Ya Dibetakin Saja Ini Juga Dari Bahan Sangkok Kalau Enggak Keliru Kalau Itu Ini memang Cangkok Panjang Sekali Waktu Itu Sampai Sini Kurang Lebih Satu Meter Cangkok Saya Biarkan Di Sini Dengan Poly Sebiarkan Dulu Seperti Apa Nantinya Sambil Kita Proses Yang Lain Sahabat Sahabat Dan Di Belakang Itu Ada Bahan Dekil Ini Menandakan Kalau Dulu Ini Hasil Geletak Saja Terima Mungkin Sampai jumpa